assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya noparajut pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial membuat dompet rajut seperti ini ya ini dompetnya langsung saja kita ke tutorialnya ya disini alat dan bahan yang saya sediakan saya menggunakan benang poli seperti ini bisa juga menggunakan benang jenis lain seperti nilon atau katun hakpen ukuran nomor 4 korek penanda gunting sama jarum tapestry seperti ini langsung saja kita mulai disini benangnya saya double seperti ini kita akan membuat alasnya terlebih dahulu ya pertama kita bikin magic ring satu rantai lalu bikin 6 single crochet di dalam magic ring selamat menikmati selamat menikmati ini saya sudah bikin 6 single crochet lalu benang yang ini kita tarik kencangkan seperti ini lalu di single crochet yang pertama kita bikin dua single crochet dalam satu lubang seperti ini kita pasang penanda di single crochet awal bikin dua single crochet dalam setiap lubang satu putaran ya ini saya sudah bikin satu putaran jumlahnya ada 12 single crochet ya row pertama tadi 6 single crochet row kedua 12 single crochet kita lepas penandanya sekarang kita masuk ke row ketiga bikin satu single crochet pasang lagi penandanya lubang berikutnya dua single crochet dalam satu lubang satu single crochet satu single crochet berikutnya dua single crochet dalam satu lubang seperti ini ya dua single crochet satu single crochet begitu seterusnya bikin pola ini satu putaran ini untuk row ketiga saya sudah bikin satu putaran kita lepas penandanya kita lepas penandanya masuk ke row 4 pasang lagi penandanya bikin dua single crochet seperti ini seperti ini lalu lubang berikutnya dua single crochet dalam satu lubang lalu bikin lagi dua single crochet lalu lalu dua single crochet dalam satu lubang ulangin terus pola seperti ini satu putaran ini untuk row keempat sudah selesai satu putaran kita masuk ke row 5 bikin tiga single crochet kasi penanda di single crochet awal satu dua tiga berikutnya dua single crochet dalam satu lubang kita masuk ke row kelima ini ya bikin lagi tiga single crochet lalu lalu dua single crochet dalam satu lubang bikin terus satu putaran row kelima ini bikin terus satu lubang satu lubang row kelima sudah selesai satu putaran ini row kelima sekarang row ke enam atau row terakhir kita bikin empat single crochet satu dua 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 tiga empat kasih penanda di single crochet awal itu dua tiga empat lalu bikin dua single crochet dalam satu lubang bikin lagi bikin lagi empat single crochet lalu dua single crochet dalam satu lubang ulangin terus pola seperti ini satu putaran selesai 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 ini row ke enam sudah selesai row terakhir tutup bagian alas selesai disini untuk ukuran alasnya diameternya 7,5 cm sekarang kita lepas penandanya kita bikin single crochet di bagian backlog pasang lagi penandanya kita bikin single crochetnya masuk di bagian sini bikin satu putaran bikin satu putaran bikin satu putaran ini ini saya sudah bikin single crochetnya di bagian backlob satu putaran sekarang kita bikin single crochet seperti biasa pasang pasang lagi penandanya sebelum kita single crochet memutar disini kita hitung terlebih dahulu kelipatan yang kita butuhkan untuk membuat motifnya disini saya membuat motif dengan kelipatan jumlah lubangnya berjumlah ganjil ya saya sudah hitung disini jumlah lubangnya berjumlah genap ada 36 single crochet untuk mendapatkan hasil ganjil kurang satu lubang ya nanti saya akan tambahkan disini ini saya isi dua single crochet dalam satu lubang ini saya sudah bikin single crochetnya satu putaran disini bagian kekurangan tadi kita akan tambahin ya bikin dua single crochet dalam satu lubang berikutnya satu single crochet tiap lubang jadi jumlah lubangnya disini ada 37 single crochet seperti ini ya kita lepas penandanya sekarang kita akan bikin motifnya bikin satu single crochet kita pasang lagi penandanya lalu bikin single crochet masuk di bagian bawah seperti ini berikutnya single crochet bagian atas lalu masuk lagi di bagian bawah sini seperti ini di atas lagi single crochet seperti ini ya bikin pola seperti ini satu putaran kita lepas penandanya di sini di bagian penanda tadi kita single crochet masuk 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 di bagian atas masuk di bagian bawah seperti ini lalu yang ini tadi kita single crochet di bagian bawah kita bikin single crochet masuk di bagian atas kita pasang penandanya di sini masuk lagi di bagian bawah single crochet di sini single crochet tadi di bagian bawah kita bikin single crochet di bagian atas jadi polanya selang seling seperti ini ya bikin terus pola seperti ini sampai tinggi yang kita inginkan di sini saya sudah bikin untuk yang warna biru ini biru donker 14 putaran ya motifnya atau tingginya 8,5 cm sekarang di sini kita akan ganti dengan warna biru muda kita ambil benangnya masih sama ya di double tarik seperti ini kita lepas penandanya di sini single crochet di bagian atas langsung kita single crochet di bagian bawah seperti ini di sini single crochet bagian bawah kita bikin single crochet di bagian atas pasang lagi penandanya polanya masih sama seperti tadi ya kita bikin motif yang warna biru muda ini sampai tinggi yang kita inginkan selesai ini sudah selesai untuk warna biru muda ini saya bikin motifnya sebanyak tiga baris ya satu dua tiga motif kita lepas penandanya kita bikin single crochet seperti biasa kita pasang lagi penandanya bikin single crochet ini satu putaran ini saya sudah satu putaran ya skip empat lubang ini sebelum penanda kita pasang ringnya saya menggunakan ring D ukuran satu cm seperti ini kita pasang di sini satu satu dua ini dua single crochet ya bikin single crochet seperti biasa bikin lagi single crochetnya satu putaran ya di sini di sini untuk bagian ringnya kita bikin single crochetnya masuk di bagian bawah satu dua dua jadi untuk bagian ringnya kenceng ya lalu kita bikin satu single crochet skip satu lubang sebelum penanda kita putus benang kita rapikan sisa benangnya ambil satu bagian ambil satu bagian seperti ini seperti ini lalu kita rapikan ya sisa benangnya lalu kita rapikan ya selesai seperti ini ini dompetnya seperti ini hasilnya saya juga sudah bikinkan talinya untuk tutorial tali ini sudah ada di video saya sebelumnya saya juga sudah pasang labelnya disini untuk ukuran dompetnya disini lebarnya 13,5 cm untuk tingginya 11 cm sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati